Lara Banga Mosk, Masjid Lumpur di Afrika, berusia ratusan tahun yang dijuluki Mekah Afrika Barat. Berusia ratusan tahun tidak membuat pesona Masjid Lumpur tertua dan kuno ini luntur begitu saja. Keberadaannya justru memiliki magnet tersendiri bagi umat Islam lewat sentuhan seni dan gaya arsitektur yang sangat khas. Inilah potret unik Lara Banga Mosk, sebuah masjid yang kaya akan nilai historis sekaligus sebagai salah satu aset terpenting dalam daftar warisan dunia yang menjadi kebanggaan warga Afrika Barat. Lara Banga Mosk merupakan masjid tua dan bersejarah yang terletak di wilayah Afrika Barat, Desa Lara Banga, Distrik Gonja Barat, Saula de Mangga Road, Ghana. Masjid Lara Banga ini terkenal dengan istilah Mekah Afrika Barat. Hal ini dikarenakan Lara Banga Mosk sangat kental akan nilai seni yang berasal dari sentuhan arsitektur dan nilai sejarahnya. Lara Banga Mosk mempunyai dimensi bangunan yang terbilang lebih kecil, yaitu 8x8 meter persegi saja. Lara Banga Mosk dibangun menggunakan gelagah, tongkat kayu gelondongan, dan lumpur. Berkat keunikannya, aspek sejarah dan nilai-nilai artistik yang terkandung di dalam masjid Lara Banga tersebut, sukses membuatnya terdaftar dalam situs warisan dunia. WMF atau World Monument Fund menetapkan Lara Banga Mosk yang bangunannya mirip seperti benteng dan piramida ini sebagai 100 situs paling terancam punah. Desain bagian interior Lara Banga Mosk tidak simetris. Terdapat lubang ventilasi berbentuk segitiga, menara yang berbentuk piramida, palang kayu yang arahnya horizontal, dan atap yang berbentuk kubah. Masjid dengan nilai religius tertinggi dan suci ini ditopang dengan 12 buah struktur yang berbentuk bulat dan elemen kayu. Lara Banga Mosk yang telah berusia selama ratusan tahun ini terdiri atas empat buah pintu masuk yang berbeda dan berukuran kecil, yaitu untuk perempuan, laki-laki, muazzin, dan imam. Berdasarkan catatan sejarahnya, Lara Banga Mosk ini dibangun pada awal tahun 1400-an. Dilihat dari tahun berdirinya bangunan tersebut, Lara Banga Mosk dinobatkan sebagai masjid tertua di Afrika Barat. Konon katanya nama Lara Banga sendiri diambil dari desa tempat bernaunya rumah ibadah umat Islam yang ada di Afrika Barat, yaitu Lara Banga. Menurut cerita sejarah dan pengakuan dari masyarakat setempat, pendiri dari Lara Banga Mosk ini tidak diketahui secara pasti. Pendirian Lara Banga Mosk ini tidak terlepas dari kisah legenda yang terkenal dan berkembang secara berabad-abad di masyarakat Afrika Barat. Sumber sejarah mengatakan, jika pendiri masjid Lara Banga adalah Ibrahim Ayubah Al-Ansari yang merupakan seorang pedagang muslim. Ayubah sendiri menghabiskan waktu di desa Lara Banga hingga akhirnya diperintahkan melalui mimpi untuk membangun masjid. Secara ajaib, keesokan paginya muncul batu secara misterius, yaitu batu yang konon katanya ketika dipindahkan ke tempat lain, justru kembali ke posisi semula. Kemudian, Ayubah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan masjid sampai selesai di wilayah Lara Banga. Setelah melewati beberapa rangkaian perjalanan sejarah yang begitu panjang, hingga kini, Lara Banga Mosk tetap eksis di tanah Afrika. Masjid Lara Banga yang dibangun dengan cara menumpuk ilalang dan lumpur secara berlapis-lapis ini tengah menjadi sorotan bagi para wisatawan. Tempat ibadah umat Islam yang paling suci dan paling dihargai di Ghana ini terasa begitu sejuk meskipun cuaca sedang panas. Tak jauh dari masjid tersebut terdapat makam Ayubah. Ayubah dimakamkan tepat di bawah pohon baubab yang hanya tumbuh di benua Afrika. Lara Banga Mosk juga menyimpan koleksi mushab Al-Quran kuno yang telah dibuat sejak tahun 1650 Masehi. Hingga saat ini, penduduk desa Lara Banga masih melaksanakan kegiatan ibadah seperti mengaji, menunaikan solat, dan menjalankan solat jumat bagi para lelaki. Pada saat hari-hari penting datang, Lara Banga Mosk menjadi tempat ibadah terpenting bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran dan juga memanjatkan doa. Pada bagian atas mihrab Lara Banga Mosk, terdapat sebuah ruangan kecil yang dapat diakses melalui atap masjid. Tempat tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai ruangan Ayubah yang menghabiskan waktunya untuk berdoa, dan merenung, dan membaca kitab suci Al-Quran. Masjid Lara Banga dengan nuansa eksotik dan klasik ini mampu bertahan dalam segala kondisi cuaca buruk. Bagi wisatawan yang ingin memasuki area Masjid Lara Banga, diwajibkan membeli tiket seharga 1 Ganayan Kedi atau setara dengan 2.176 rupiah saja. Lara Banga Mosk yang populer dan mendunia ini tidak memperbolehkan wisatawan yang beragama non-muslim untuk memasuki keseluruhan masjid. Pengunjung non-muslim diberikan kesempatan untuk menikmati bangunan Masjid Lara Banga hanya dari luar saja. Lara Banga Mosk yang umurnya sudah ratusan tahun ini telah beberapa kali mengalami rekonstruksi bangunan. Tujuannya adalah untuk merawat dan mempertahankan keaslian masjid secara maksimal. Perbaikan Masjid Lara Banga pertama kali dilakukan pada tahun 1970 dengan cara melapisi masjid menggunakan semen. Siapa sangka jika usaha tersebut justru tidak membuahkan hasil yang baik dan malah memperburuk kondisi Masjid Lara Banga. Puncaknya yaitu balok kayu penyangga pada masjid menjadi busuk, uap air terperangkap ke dalam dinding, dan timbulnya sarang rayap. Selain itu, terjadi hujan dan angin yang menyebabkan menara masjid berangsur-angsur menjadi runtuh. Berkat bantuan dari American Express dan World Monument Fund, akhirnya pemerintah Ghana mengembalikan keaslian struktur bangunan Lara Banga Mosk yang sebelumnya sempat mengalami kerusakan. Sejak saat itu, pemerintah Ghana selalu menambahkan lapisan lumpur untuk memperbaiki struktur masjid yang rusak sekaligus memperkokoh struktur bangunan masjid Lara Banga. Singkatnya, Lara Banga Mosk adalah rumah ibadah bagi umat Islam di wilayah Ghana yang mampu menciptakan keharmonisan tersendiri bagi warganya. Situs religius tertua dan jauh dari sentuhan arsitektur modern ini bagaikan permata tersendiri yang mampu mengalihkan pandangan masyarakat dunia. Lara Banga Mosk kini telah terekspos lewat keunikan bangunannya dan kisah historisnya yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!